Halo guys, selamat datang kembali di channel AWM Oficial. Hari ini kita akan membahas berita tentang pakuleran Piala Dunia Qatar 2022 yang tentunya baru terupdate dan terpanas. Prediksi skor Braille vs Korea Selatan di 16 besar Piala Dunia 2022 Timnas Braille akan bersuah Korea Selatan di Stadion 9-7-4-4 dari Selasa 6 Desember 2022. Braille yang disebut-sebut memiliki kedalaman skor paling oke di Piala Dunia 2022 di Lande Badai Cedera. Dua pemain mereka Gabriel Jezus dan Alec Telles dipastikan absen hingga gelarian Piala Dunia 2022 berakhir. Sementara itu, Alexandro dan Danilo Luiz juga tidak akan tampil di laga ini. Namun, Brazil mendapatkan kabar baik jelang laga kontra squad Taeku Warriors itu, julukan Korea Selatan. Sang mega bintang Neymar Junior terlihat sudah berlatih bersama rekan-rekannya setelah sebelumnya mengalami masalah ankle. Pelatih Timnas Brazil, Tite pun mengonfirmasi Neymar Junior tersedia untuk laga kontra Korea Selatan. Gadiran Neymar Junior merupakan suntikan tenaga yang luar biasa bagi Timnas Brazil. Keberadaan Neymar Junior membuat lini depan Timnas Brazil semakin mengerikan. Setelah sebelumnya diisi oleh Vinicius Junior, Rafinha hingga regalisen. Namun di saat bersamaan, squad Korea Selatan juga menatap laga ini dengan optimisme tinggi. Hanya saja optimisme tinggi itu juga tak akan berujung apa-apa jika tak dibarengi dengan mobilitas dan kerjasama yang rapi. Karena itu, Brazil akan dapat mengatasi perlawanan Korea Selatan. Squad pemenangan dengan selisih 2 gol atas Korea Selatan bisa didapat sekuatkan harinya, julukan Timnas Brazil.